Sumber pimpinan di sayap militer Hamas Brigade Al-Qasam mengumumkan kematian seorang sandera Israel. Sumber utama itu menekankan Brigade Al-Qasam telah membuka penyelidikan untuk mengetahui keadaan insiden tersebut. Saat ini, Brigade Al-Qasam tidak berniat mempublikasikan nama sandera tersebut karena alasan keamanan. Sebelumnya, pada 15 Agustus lalu, Brigade Al-Qasam menerbitkan pesan kepada pemerintah pendudukan Israel yang mengatakan kebutalan Anda telah menjadi bahaya besar bagi para tahanan Anda. Sementara itu, perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera semakin terhambat setelah Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar dan pendahulunya Ismail Haniyah dibunuh oleh Israel. Di Israel, pengunjuk rasa turun ke jalan di Tel Aviv untuk menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menandatangani kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas seperti diberitakan The Times of Israel. Sebelumnya, pihak Hamas dan Israel saling tuduh dengan menghambat perundingan tersebut. Sejauh ini, sejumlah sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza dilaporkan tewas dalam serangan Israel di antaranya sebagai berikut. Pada 22 Juli lalu, Israel mengakui serangannya di jalur Gaza melukai dan membunuh dua sandera di Kanjounis. Pada 24 Juli lalu, Israel menemukan lima mayat sandera di Kanjounis setelah mengebom lokasi tersebut dan membunuh 129 warga Palestina. Pada 31 Agustus lalu, enam sandera Israel ditemukan tewas dalam terowongan di Rafah. Beberapa hari kemudian, Israel mengakui serangannya telah membunuh tiga sandera Israel di jalur Gaza pada 15 Desember 2023. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!